Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, bertemu lagi dengan saya, Pak Bagus Briambodo Untuk video kali ini kita akan berdiskusi mengenai kelas amphibie Baik, sedikit kita akan membahas mengenai sejarah evolusi dari kelompok amphibie Memang kelompok amphibie ini adalah kelompok hewan pertama yang sudah mulai memiliki podos atau kaki Kalau sebelumnya kelompok pisces, mereka hidup di perairan Kemudian dari kelompok pisces ini disebutkan bahwa mereka mulai berevolusi dari siripnya ini akan membentuk tulang yang seperti kaki Nah ini sudah muncul mulai zaman Paleozoic, sekitar 300 juta tahun yang lalu Namun kaki ini masih digunakan sebagai alat untuk berenang Nah kemudian mulai masuk ke zaman Mesozoic, sekitar 225 juta tahun yang lalu Ini banyak hewan yang mulai beralih menjadi hewan terestrial atau hidup di darat Jadi kaki memang diperuntukkan untuk berjalan Nah ini mulailah kelompok amphibie ini diketahui Di mana terdapat tiga kelompok Yang pertama ada kelompok kata kodok, kemudian salamander, dan juga sesilia Yang akan kita bahas lebih lanjut Baik, ini adalah gambaran evolusi dari kelompok hewan yang tergolong dalam ikan Menjadi kelompok hewan yang memiliki kaki Empat kaki, tetrapodoslim Nah seperti yang saya sampaikan sebelumnya Bahwa sirip pada ikan ini, mereka mulai muncul tulang Dimana tulang ini nanti berkembang menjadi kaki Nah pada kelompok hewan terdahulu zaman burba Kaki ini masih digunakan sebagai alat untuk berenang di air Nah beberapa ratus juta tahun kemudian Dari kaki yang sudah berkembang dari sirip itu Mulai menunjukkan kekokohan Jadi dia mulai kokoh, mulai kuat untuk dilakukan sebagai Berjalan di atas tanah atau menjadi hewan yang terestrial Nah dari sini mulailah muncul kelompok amphibie Atau tetrapodos yang pertama Kelas amphibie disini secara umum akan dibagi menjadi tiga urdu Yang pertama urdu gimnoviviona atau apoda Ini adalah kelompok Cecilia Seperti namanya apoda tidak berkaki Namun dia termasuk ke dalam kelompok amphibie Yang kedua urdu urodela atau kaudata Ini kelompok salamander Kalau anda yang suka memelihara hewan Eksotis biasanya pasti tahu ya apa itu salamander Karena kita tidak bisa menemukan salamander di Indonesia Nah salamander ini juga ada dua macam Ada salamander, ada nyut Nanti akan kita bahas perbedaannya apa Yang ketiga ada urdu anura Urdu anura ini yang kita sebut sebagai kata dan kodo Nah jangan sampai keliru ya Untuk membedakan antara kata dan kodo Oke kita masuk ke urdu yang pertama Urdu apoda atau kita sebut sebagai Cecilia Nah ini bisa kita temui Bahkan di Jawa bahkan ada yang spesies endemik asli dari Jawa Tapi sangat susah sekali untuk ditemukan spesies ini Jadi urdu gimnoviona ini Atau disebutkan apoda ini Memang bantukannya seperti Seperti ular Atau belut Ya karena mereka tidak bersisi Hampir seperti belut ya Kalau orang tidak tahu mungkin menyebutnya ini belut Kemudian Memang ini sangat Susah untuk ditemui Jarang sekali menemui Kalau anda menemui ini berarti anda sangat beruntung Nah di bawah bisa kita lihat ada gambar Si betina dari Cecilia ini Mereka akan mengubur dan mengerami telurnya di bawah tanah Oke jadi mengapa mereka disebut dengan Cecilia Mengapa kok bukan cacing, ular, atau belut Nah ini beberapa hal yang perlu kita pahami Jadi pada Cecilia mereka tidak punya kaki Kemudian mereka Memiliki ekor yang Sangat pendek sekali Nanti kita lihat pada slide selanjutnya Ekor sangat pendek sekali Bahkan tidak memiliki ekor Kemudian Di depan Di bagian kepala Dia memiliki Gigi-gigi yang cukup tajam Selain itu Di depan Kalau kita triti Kita akan bisa melihat Tentakel yang berpasangan Di kanan dan kiri Ini Di antara Mata dan juga lubang hidung Ini juga bermuji sebagai organ sensorik mereka Kemudian Kalau pada Cecilia Karena mereka amfibi Mereka tidak memiliki sisi Tidak bersisi Kemudian Tubuhnya memang Hampir seperti belut Tapi kalau kita lihat Mereka akan seperti apa Seperti bersegmen Ada segmen-segmen Dari Cecilia Oke karakteristiknya Seperti ini Jadi dia Tubuhnya Panjang Memanjang Seperti belut Tidak punya kaki Kemudian Memiliki Mata yang kecil Bahkan Ketika dewasa Terdapat beberapa jenis itu Yang mereka akan Buta Lalu kebanyakan dari Cecilia Mereka akan Hidup secara Fosorial Fosorial di dalam tanah Menggali Kemudian Mereka juga akan terlihat Di Aliran-aliran Sungai kecil Danau Dan juga Rawa Ini terdapat video-video Yang bisa Anda Lihat Di si pejar Silahkan Disimak Di situ Baik Kita melihat pada Gambar kanan Pada Sebelumnya Saya mengatakan Bahwa Si Cecilia ini Bisa Memiliki Ekor Juga Bahkan Tidak bisa Memiliki Tidak memiliki Ekor Nah Disini Di bagian atas Ada yang Tail Besen Ini dia Sangat Kecil sekali Sangat Pendek sekali Ekornya Jadi lubang yang disini Adalah Kelowaka Di samping kanannya Ada tail Absen Ini dia Yang tidak memiliki Ekor Jadi di bawah Pucuk sekali Di bawah Di bagian posterior Ini Adalah Kelowakanya Oke Memang Memang Bentukannya Seperti ini Dia Seperti Bersegmen Namun Dia punya Rahang Kalau cacing Tidak berahang Dia sudah berahang Memiliki gigi Yang Tajam Oke Kemudian Pada organ sensorik Disini Si Cecilia Sudah memiliki Organ Jacobson Atau Fomero Nasal organ Ini Organ yang Hampir sama Dimiliki oleh Ular Pada reptil Dia merupakan Sensor Kemo Sensorik Mendeteksi Adana Sinyal-sinyal Kimia Selain itu Ini akan Dibantu Dengan Adanya Tentacle Yang sudah Bisa dilihat Pada slide Sebelumnya Oke Karena Dia tidak Bisa melihat Atau Organ Penyelitian Yang buruk Maka Dia dikaruniai Organ Jacobson Ini Selain itu Karena Memiliki Telinga Jadi Dia akan Dibantu Dengan Ini Dia bisa Mendeteksi Adanya Getaran Dengan Frekuensi Yang rendah Ini Membantu Dia untuk Mendengar Jadi Getaran Kemudian Untuk Makanannya Dia Biasanya Makan Cacing Karena Dia hidupnya Postorial Dalam tanam Jadi Dia akan Makan Cacing Baik Untuk Sistem Reproduksi Biasanya Fertilisasi Terjadi Secara Internal Kemudian Pejantin Akan Memiliki Organ Kopulatori Untuk Memasukkan Sel sperma Kedalam Organ Intim Si wanita Atau Betina Sorry Kemudian Beberapa Telur Yang sudah Dikeluarkan Ini akan Dikrami Jadi Telur Yang sudah Keluar Akan Dijaga Oleh Si betina Kemudian Vivipariti Vivipar Juga Biasa Terjadi Pada Beberapa Cecilia Ini Biasanya Di Dalam Ini Di Dalam Berupa Embriu Dia akan Memakan Dinding-dinding Dari Ovidac Hingga Akhirnya Dia akan Menetas Baik Kemudian Untuk Sistem Respirasi Pada Cecilia Terdapat Tiga Hal Yang Akan Berperan Pada Sistem Respirasi Yang Pertama Ini Tergantung Dengan Variasi Spesies Dan Lingkungan Yang Ada Ini Secara Umum Terdapat Tiga Macem Yang Pertama Secara Pulmonik Atau Menggunakan Paru-paru Kemudian Buko Variangal Paringial Ini Yang Melakukan Pertukaran Udara Dan Juga Melalui Kutenis Atau Skin Atau Kulit Terdapat Cecilian Nah Paru-paru Pada Cecilian Biasanya Memiliki Satu Atau Dua Loops Dua Bagian Satu Atau Dua Bagian Tergantung Dari Spesies Ordu Kedua Ordu Orodella Kaudata Atau Kita Sebut Sebagai Salamander Nah Kalau Kita Melihat Sekilas Kalau Orang Melihat Mungkin Seperti Seperti Kadal Namun Ini Masuk Kedalam Kelompok Amfibi Nah Pada Salamander Ini Kita Bagi Menjadi Dua Macam Ada Salamander Dan Juga Newt Ini Ini Adalah Prosesor Produksi Dari Salamander Bisa Kita Lihat Pada Gambar Di Sebelah Kanan Individu Yang Ada Di Sebelah Kanan Adalah Yang Berjantan Sedangkan Yang Sebelah Kiri Ini Adalah Betina Jadi Si Berjantan Akan Mengeluarkan Spermatofor Di Luar Kemudian Si Betina Akan Memasukkannya Kedalam Organ Intimnya Jadi Bertilisasi Akan Terjadi Secara Internal Untuk Salamander Ini Biasanya Spermatofor Yang Dikeluarkan Ini Selain Menempel Di Sekitar Tubuh Si Jantan Dia Akan Bisa Mendepositkan Atau Meletakkan Telur Spermatofor Ini Di Daun Atau Di Ranting Ranting Pohon Dan Biasanya Terjadi Di Dalam Air Jadi Salamander Adalah Suatu Jenis Dari Amfibi Yang Kompletely Terrestrial Mereka Hidup Secara Terrestrial Di Atas Tanah Maupun Fosorial Nah Pada Beberapa Spesies Seperti Ini Daski Salamander Mereka Akan Setelah Mendepositkan Di Bawah Tanah Mereka Akan Mengerami Telur Telurnya Jadi Jadi Dia Akan Menjaga Telur Telurnya Oke Selain Mereka Hidup Secara Terrestrial Ataupun Fosorial Mereka Juga Ternyata Hidup Secara Akuatik Dimana Pada Saat Proses Reproduksinya Kebanyakan Salamander Atau Nude Mereka Akan Melakukan Prosesnya Di Dalam Air Jadi Metting Atau Perkara Yang Terjadi Dalam Air Kemudian Telur Akan Ditempelkan Di Ranting-ranting Pohon Seperti ini Dan Kemudian Akan Menjadi Larva Nah Larva Dari Salamander Atau Nude Ini Biasanya Mereka Memiliki Seperti Insang Eksternal Jadi Akan Terlihat Seperti Ini Dapat Dilihat Ya Gilet Larva Kemudian Mereka Akan Melakukan Metamorfosis Menjadi Bantukan Yang Dewasa Baik Untuk Respirasi Dari Salamander Dari Salamander Ini Dia Punya Mekanisme Respiratory Yang Sangat Menarik Jadi Karena Dia Memiliki Beberapa Fase Dalam Hidupnya Jadi Salamander Ini Bisa Respirasi Melalui Insang Eksternal Kemudian Paru-paru Atau Keduanya Atau Bahkan Tanpa Insang Atau Tanpa Paru-paru Jadi Mereka Juga Bisa Melakukan Respirasi Dari Skutenius Atau Skin Atau Kulit Jadi Respirasi Yang Menggunakan Kulit Ini Biasanya Udara Akan Dipompa Masuk Melalui Mulut Melalui Melalui Mulut Kemudian Ada Pertukaran Gas Kemudian Melalui Membran Ya Pertukaran Pertukaran Gas Akan Terjadi Melalui Membran Yang Ada Di Bukal Bukal Gavity Atau Disebut Sebagai Pernepasan Secara Bukovaring Hal Menarik Lain Yang Bisa Kita Temukan Pada Salander Jadi Mereka Ada Yang Bisa Melakukan Metamorfosis Dan Ada Yang Hanya Melakukan Piedomorfosis Jadi Piedomorfosis Yang Dimaksud Adalah Bentukannya Seperti Pada Fase Larva Jadi Dia Memiliki Insan Eksternal Yang Bisa Dilihat Pada Gambar A Dan B Di Sebelah Kanan Ini Jadi Insannya Bisa Terlihat Di Sebelah Kanan Dan Kiri Dan Ini Akan Tetap Ada Selama Masa Hidup Jadi Bersifat Permanen Jadi Piedomorfosis Terjadi Pada Beberapa Jenis Saja Ini Ada Nekturus SP Dan juga Ambistoma Mexicanum Jadi Mereka Tetap Seperti Biasanya Individu Yang Sepertinya Akan Disebut Sebagai Axolot Baik Sekarang Kita Akan Mengenal Perbedaan Antara Salamander Dan Nude Kalau Pada Salamander Sebagian Kiri Bisa Kita Lihat Jadi Salamander Kulitnya Akan Lebih Halus Seperti Kata Pada Umum Kemudian Ekor Pada Salamander Ini Biasanya Dia Akan Meruncing Dan Tanpa Variasi Apapun Seperti Ini Kemudian Untuk Salamander Ini Juga Bisa Ditemukan Secara Terrestrial Dan Juga Akuatik Namun Kebanyakan Mereka Akan Ada Di Terrestrial Sedangkan Pada Nude Sebelah Kanan Bisa Kita Lihat Agak Berbeda Bentukannya Jadi Nude Ini Memang Kebanyakan Dia Hidup Secara Akuatik Jadi Banyak Yang Mereka Hidup Di Air Oleh Karena Itu Bisa Kita Lihat Ekor Seperti Ada Modifikasi Lebih Lebar Ekor Membantu Mereka Untuk Berenang Selain Itu Kalau Kita Melihat Dari Kulit 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 Dari Nude Ini Mereka Akan Lebih Berbintil Dan Memiliki Banyak Variasi Lebih Kasar Daripada Salamander Kemudian Kita Masuk Ke Ordo Yang Ketiga Ordo Anura Anura Berarti Tidak Berekor Ini Kelompok Katak Dan Kodok Nah Dari Ke Enam Jenis Ini Manakah Yang Tergolong Kedalam Kodok Dan Juga Mana Yang Tergolong Kedalam Kata Silahkan Anda Pause Video Ini Untuk Menjawab Oke Akan Kita Bahas Jadi Yang Merupakan Kodok Itu Adalah Pada Gambar B Jadi Cuman Satu Itu Yang Tergolong Kedalam Kodok Atau Toad Yang Lainnya A C D E F Ini Adalah Frog Atau Kata Jadi Kita Bahas Ciri Umum Saja Ini Sepertinya Sudah Paham Nanti Kita Review Kembali Saja Jadi Untuk Kata Biasanya Mereka Memiliki Tubuh Yang Ramping Kemudian Memiliki Kaki Yang Panjang Bisa Jika Dipanjangan Akan Sampai Pada Bagian Mulut Atau Senut Kemudian Kata Memiliki Kulit Yang Lebih Halus Tidak Berbintil Jika Dibandingkan Pada Kodok Lalu Kalau Pada Kodok Memang Tubuh Kulit Lebih Kasar Lebih Berbintil Kemudian Memiliki Kaki Yang Pendek Yang Kakinya Kepanyakan Berfungsi Untuk Berjalan Dan Mengais Tanah Kalau Pada Kodok Dan Pada Kodok Ini Ciri Khususnya Mereka Memiliki Kelenjar Paratoid Kalau Pada Gambar B Kita Lihat Di Belakang Mata Seperti Punuk Itu Kelenjar Paratoid Dimana Itu Bisa Mengeluarkan Seperti Racun Jadi Kodok Bisa Mengeluarkan Racun Untuk Menghindari Predator Atau Dimangsa Oleh Yang Lain Nah Pada Kodok Anura Biasanya Vokalisasi Atau Suara Ini Juga Hal Sangat Penting Bagi Identifikasi Suatu Suatu Spesies Dari Kata Atau Kodok Nah Siapa Yang Memiliki Kantong Suara Atau Vokal Sek Ini Dia Adalah Si Pejantan Jadi Pejantan Yang Memiliki Vokal Sek Namun Terdapat Beberapa Pejantan Juga Yang Tidak Memiliki Vokal Sek Jadi Mereka Bisa Melakukan Vokalisasi Tapi Tidak Memiliki Vokal Sek Jadi Fungsi Dari Vokal Sek Mereka Memang Untuk Menarik Si Petina Jadi Ketika Ada Suara Petina Akan Mendengar Melalui Timpanum Dan Akan Mendekati Si Pejantan Ketika Memasuki Musim Kawinnya Kemudian Suara Ini Juga Salah Satu Cara Untuk Mengidentifikasi Jenis Dari Kodok Atau Kata Jadi Dari Suara Pun Bisa Kita Mengidentifikasi Bahwa Dia Adalah Spesies Yang Berbeda Atau Spesies Yang Sama Gambar 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 Berikut Adalah Macam Macam Vocal Sec Yang Dimiliki Oleh Kata Semuanya Pada Kata Saya Kira Jadi Ada Yang Sorry Ada Kata Dan Kodok Di Sini Jadi Ada Vocal Sec Yang Di Kanan Dan Di Kiri Ada Dua Dan Juga Ada Yang Cuma Satu Di Tengah Bisa Kita Lihat Ada Yang Hanya Bisa Membesar Hingga Ukuran Yang Minim Ada Yang Hingga Sangat Besar Sekali Tergantung Dari Jenis Spesies Oke Jadi Selanjutnya Ini Membahas Mengenai Telinga Bada Kata Jadi Telinga Ini Biasanya Disebut Sebagai Timpanum Bada Kata Biasanya Timpanum Ini Ada Di Bagian Eksternal Bagian Paling Luar Membran Timpanum Kemudian Ada Telinga Bagian Tengah Middle Air Kemudian Setelah Middle Air Ada Kolumela Disini Kolumela Ini Yang Akan Mentransmit Ketaran Yang Masuk Ketaran Yang Diterima Kemudian Akan Diteruskan Kedalam Telinga Bagian Dalam Nah Pada Masing Jenis Pada Kata Ini Mereka Memiliki Frekuensi Sendiri Jadi Frekuensi Ini Yang Sangat Spesifik Ini Akan Menarik Dari Jenis Yang Sama Untuk Melakukan Mating Atau Perkawinan Sensorik Dari Amfibi Khususnya Pada Kata Atau Kodok Jadi Karena Hidupannya Yang Semiterestrial Jadi Organ Sensorik Yang Berkembang Disini Hanya Ada Di Fase Larva Ketika Mereka Ada Di Air Atau Hidup Secara Akuatik Jadi Ketika Mereka Pada Fase Larva Mereka Memiliki Organ Sensorik Yang Sensitif Terhadap Tekanan Dimana Ini Akan Membantu Mereka Mendeteksi Objek Yang Ada Di Air Namun Ketika Mereka Dewasa Menjadi Kata Yang Sejati Maka Organ Sensorik Ini Tidak Akan Berguna Lagi Karena Mereka Sudah Memiliki Mata Yang Kompleks Dan Juga Telinga Berupa Dimpanum Oke Yang Menarik Pada Sistem Sirkulasi Dari Kata Atau Kodok Jadi Bisa Dilihat Pada Jantung Pada Kata Ini Biasanya Terbagi Jadi Tiga Ada Left Atrium 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 Kiri Dan Juga Ventricle Nah Yang Menarik Disini Adalah Antara Atrium Kanan Dan Atrium Kiri Mereka Akan Berkontraksi Secara Tidak Sinkron Jadi Mereka Memiliki Jalur Sendiri Atau Apa Ya Memiliki Kinerja Sendiri Antara Atrium Kanan Dan Yang Kiri Mereka Berkerja Secara Asinkron Namun Disini Mereka Adanya Asinkron Ini Kemudian Akan Disinkron Dan Akan Disebarkan Keseluruh Tubuh Dengan Baik Baik Selanjutnya Ini Ada Beberapa Contoh Jenis Serikata Yang Memiliki Strategi Reproduksi Yang Tidak Biasa Ini Pada Gambar A Dan B Dapat Kita Lihat Terdapat Kecebong Atau Burdu Yang Memang Mereka Bergembang Di Punggung Dari Si Dewasa Kalau Pada Gambar A Mereka Bergembang Hingga Menjadi Burdu Dan Akhirnya Mereka Keluar Namun Pada Gambar B Pada Katak Suriname Ini Hingga Si Burdu Menjadi Katak Kecil Mereka Masih Tetap Ada Di Punggung Orang Tuanya Lalu Pada Gambar C Ini Ada Burdu Yang Menempel Terus Pada Orang Tuanya Sedangkan Pada Gambar D Ini Ada Kata Mereka Sudah Berbentuk Sebagai Kata Kecil Tapi Mereka Akan Dimasukkan Kedalam Mulut Dari Orang Tuanya Khususnya Biasanya Yang akan Mendampingi Atau Mengembangkan Anak Anaknya Ini Adalah Si Betina Oke Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon maaf Apabila Ada Salah Kata Atau Salah Persepsi Mohon Untuk Direvisi Di Kolom Komentar Yang Ada Terima Kasih Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh